Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang REST API. Biasanya aplikasi single-page application seperti Angular ini umumnya mengadopsi skema REST API atau Representational State Transfer dan Application Programming Interface. Skema REST itu seperti apa? Biasanya ada si aplikasi yang berindex sebagai klien dan apabila dia butuh data ke server, maka dia akan melakukan kontak ke server secara unsinkronus. Kemudian server mengembalikan JSON object. Begitu juga sebaliknya si klien juga bisa mengirimkan JSON object kepada server. Ini adalah skema REST. Oke, yang memisahkan klien dengan database server dengan perantara API. Dan API sendiri adalah aplikasi atau library yang dipasang di server yang mampu menghandle permintaan dari klien. Library ini bisa mengakses database yang ada di server, bisa mengakses fitur-fitur yang terdapat di server. Jadi ada banyak contoh REST API, misalnya Google Maps API. Misalkan kita ingin dapatkan data koordinat peta, mendapatkan data alamat, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan API-nya Google Maps. Oke, Facebook API, misalkan kita ingin mendapatkan informasi seseorang, informasi pertemanan, dan sebagainya. Fotonya juga, kita gunakan API-nya Facebook. Untuk API yang lain, misalkan Raja Ongkir API yang dipakai untuk mendapatkan data ongkos kirim dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, nah pertanyaannya mengapa kok klien tidak boleh mengakses database secara langsung, gitu ya. Kenapa kok klien tidak boleh lakukan query, gitu ya. Query SQL langsung ke database yang ada di server. Ya, jawabannya adalah masalah keamanan. Karena di database server itu banyak hal-hal sensitif yang tidak boleh diketahui oleh sembarang orang. Sehingga solusinya adalah adanya suatu perantara, pihak ketiga, middle entity, yang memberikan fitur-fitur layanan kepada siapapun yang mau akses. Jadi artinya tidak bisa sembarang data bisa Anda peroleh. Ya, seperti itu. Nah, di Angular ini nanti pada umumnya kita menggunakan Angular Service, ya. Dan di dalam Angular Service itu nanti ada dua jenis metode, yakni untuk ambil data berbentuk JSON ataupun mengirim data. Nah, proses pengambilan data dan pengiriman ini kan tidak jelas selesai kapan, ya. Oleh karena itu, fungsi ini akan di handle oleh observable. Oke. Nah, Angular memiliki library HTTP client yang memudahkan proses untuk melakukan koneksi ke server melalui port-nya HTTP. Jadi, tutorial berikut ini adalah bagaimana kita memanfaatkan HTTP client agar bisa connect ke server yang kita tuju, ya, ke web service yang tadi kita sudah buat, ya, production PHP dan menggunakan observable agar kita bisa lakukan ini secara unsinkronous. baik, nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita mengimportkan dulu library HTTP client module di dalam app modul TS, ya. Kita buka app modul TS. Nah, di sini kita tambahkan import import HTTP client module oke, from Angular common HTTP. Jangan lupa, kita harus men-declare, sorry, mengimport di bagian ng-module import. HTTP client modulnya kita import, ya, ctrl-v, kita tulis di sini ya, import, HTTP client module, koma, dan seterusnya. Oke, lanjutnya di dalam product service, kita akan panggil HTTP client ini. Oke, jadi di sini misalkan, import, HTTP client module, Angular common HTTP. Kenapa ditaruh di product service? karena product service ini akan melakukan koneksi ke server dengan HTTP client dan mengambil datanya dan masuk ke product list observable. Itu ya, ceritanya seperti itu. Nah, untuk mengaktifkan HTTP client, sorry, ini bukan client module ya, teman-teman, ini client biasa. Ya, HTTP client biasa. Oke, HTTP client biasa. Nah, ceritanya kita akan meng-initialize dulu ya, di dalam constructor. Dan kita ketik private HTTP client. Oke, ya, kita initialize sehingga objek HTTP-nya ini bisa kita pakai. Nah, satu fungsi yang dipakai di HTTP ini adalah .get, ya, HTTP.get. Untuk mengkonekkan diri ke suatu alamat di server. Oke, jadi nanti di bagian ini, off-nya ini, di product list observable ini, kita ganti dengan HTTP, sorry, this.http.get. HTTP, localhost, alamatnya ada di PMN, bentar ya, saya cek dulu. Ada di mana ini? Oh, HMP ya, sorry, HMP, products PHP ya. Jadi, HMP slash products.php ya, seperti ini, ya, kita connect melalui HTTP.get-nya. Kemudian, di dalam list product ya, ingat ya, ini observable yang sudah disubscribe oleh si product komponen di list product ya, disubscribe oleh ini. Dan kita akan coba jalankan sekarang, teman-teman, ya, tidak ada yang diubah. Kita coba jalankan. Oke, jadi menunggu data dari observable, get product-nya kita klik. Kalau kita klik, tentu saja dia subscribe ke observable-nya product service. Dan Anda tahu isinya product service adalah memanggil localhost HMP products.php ya, memanggil web servicenya, memanggil API-nya, dan hasilnya berupa JSON, ya, seperti yang Anda lihat di JSON stack review, ya, hasilnya ini. Dan kita lihat apa yang terjadi kalau kita get product, maka muncul objek-objek-objek-objek. Ya, jumlahnya ada 5, persis dengan jumlah data yang kita punya di tabel product. Ada 5 juga. Nah, kenapa munculnya objek-objek? Karena data yang di-return, kalau Anda lihat di JSON, ini adalah objek, ya. Kalau Anda lihat kurung kurawal di JSON, ini artinya objek. Kalau Anda lihat kurung siku di JSON, itu artinya array. Jadi, untuk data JSON seperti ini, Anda bisa gunakan, apa namanya, akses langsung isinya dengan cara seperti ini. Misalkan, saya ingin mengambilkan namanya, maka kita bisa akses seperti ini, data ke 0 misalkan, name. Jadi, kita ingin akses data ke 0, name, barusnya, data ke 0 adalah realme, harusnya akan muncul tulisan realme, 5, data ke 0. Oke, seperti itu. Nah, saat ini di komponen produk Anda, datanya masih berasal dari array, maksud saya yang ini ya, yang bawah-bawah ini. Masih asalnya dari array product service. Masih berasal dari array product service, yakni yang ini ya, yang masih hardcode ini. Nah, oleh karena itu, kita bisa komen dulu array product phone-nya. Nanti kita gantikan dengan list product yang kita sudah buat observable-nya, dan kita akan panggil list product ini di ng-on init. Oke, jadi, balik lagi ke list product Anda, di product komponen TS. Oke, di sini. Nah, list json ini kan tadi hanya untuk testing saja, maka yang sebenarnya kita lakukan adalah kita meng-update isi product array kosongan ini dengan data yang kita ambil dari product service. Ya, jadi ini kita ganti list json-nya, kita ganti dengan products. Oke, list.products. Oke, list.products sama dengan data, kita ganti dengan seperti ini. Oke, akhirnya nanti product ini akan berisi suatu data yang diambil dari hasil subscribe observable ini yang di atas. Kemudian di bagian ng-on init, kita bisa panggil list product ini, ya. Jadi ini saya komen dulu, teman-teman. Kita bisa panggil list product ini, tapi sebelumnya, sebelum saya panggil beneran, saya biarkan dulu kosong ng-on init-nya, supaya Anda bisa tahu. Kelihatan ya, maksudnya. Ini kalau saya refresh, maka karena saya komen, yang di ng-on init-nya saya komen, yang ngambil products pun dari sini, ini saya komen, maka Anda nggak akan bisa lihat datanya. Ya, produknya masih kosongan. Tapi kalau saya klik get product, apa yang terjadi? Jadi, yang terjadi adalah reproduk yang ada di sini akan berisi data product yang diambil dari server. Oke, jadi yang Anda lihat ini sama persis dengan sebelumnya, hanya saja data-data ini diambil dari server, dari web server melalui API yang kita tadi buat. Oke, nah, kalau kepingin datanya langsung nongol tanpa harus menunggu penekanan tombol get product, maka simple saja, Anda tinggal panggil list product ini di dalam ng-on init, seperti ini. Oke, jadi, seperti ini ya, di store list product di dalam ng-on init. Jadi, kalau kita reload, kemudian kita lihat, nah, otomatis datanya ke-load, diambil dari server. Oke, nah, untuk tutorial selanjutnya, ya, kita akan, bagaimana kita bisa membuat aplikasi kita mengirim data ke server.